Ben, jadi Demokrat ini kapan akan menentukan pilihan berlabuhnya? Deadline-nya kapan kira-kira itu? Ya, sebetulnya pada saat ini kita dalam proses untuk mendapatkan kepastian dan juga yang tadi saya katakan sebab bukan pada pihak kami yang menentukan sebab ketika kami tadi dikatakanlah dicampakkan begitu saja kami berada pada posisi yang serba terbatas di mana sudah ada rumah yang sudah dibangun, dua rumah dan kami dihadapkan pada pilihan-pilihan itu kemana kami memilih rumah mana yang akan kami masuk tergantung siapa buka itu tergantung kepada siapa yang akan membukakan pintu dan juga akan mempersilahkan kami untuk duduk di dalamnya dan tentu apakah bukan sekedar buka pintu tetapi apakah setelah masuk di dalam rumah ada kesetaraan kan itu yang paling penting jangan sampai setelah masuk ke dalam masuk di dalam mungkin pintu dibuka tetapi di dalam tidak setaraan kita hanya duduk di pojok saja kan begitu begitu juga jadi saya rasa nanti pertanyaannya kemana tentu sangat tergantung pada itu kita tidak ada persahatan lain kita tahu situasi dan kondisi tetapi yang kami butuh adalah komunikasi dan ada penghargaan dan kesetaraan itu tadi kesetaraan oke baik saya rasa itu yang paling penting mas asok ini kan mas anis dan muhaimin telah mendeklarasikan ini menjadi ancaman bagi mas ganjar dan baca wapres nanti justru ini menguatkan bahwa politik itu seni 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 apalagi ini semakin terkonsolidasi itu pun kan juga masih ada tahapan kalau tadi diceritakan bagaimana PKS juga masih ada mengikuti tahap lebih lanjut sebelum kemudian bersama-sama dengan Pak Anies dan juga Gus Imin nah bagi kami politik itu disertai dengan keyakinan karena untuk menjadi pemimpin bangsa ini akhirnya yang menentukan kan karakter pemimpin agar tidak saling mencampakkan bagaimana disampaikan oleh Mas Benny tadi karakter itu penting, moral itu penting aspek kerakyatan, kemanusiaan ini yang diyakin oleh PD Perjuangan maka mengapa kami dengan P3 berinduhanura bersama relawan itu kompak gak ada yang jadi one man show gak ada yang misalnya kok mengganti koalisi gak saling ngasih tahu kita rembuk bareng kita rembuk bareng politik ini nah dengan rembuk bareng dengan guyo bareng rakyat akan melihat ini kok kokoh ini yang mendukung Pak Ganjar ini nah ini yang kemudian kami angkat maka kami tidak merasa itu tersaingi karena menjadi pesaing itu nanti setelah ditetapkan oleh KPU baru kita bersaing baru kita bersaing bersama-sama siapa tahu ya kan siapa tahu namanya politik ini kan kata Pak Anies, Caimin, Bang Surya Paloh kepastiannya itu kan setelah mendaftar sebelum mendaftar masih bisa terjadi berbagai bentuk konsolidasi pertemuan-pertemuan politik masih bisa berjalan oke ya baik Mas Yasil masih ada kemungkinan lompat lagi atau tidak sampai ke pendaftaran nanti jangan berspekulasi lah saya gak masuk akal jadi maksud saya gini yang namanya politik itu dasarnya memang kalkulasi 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 pasti menggunakan otak tapi di kita plus Pak apa? ada plus kita selalu menghitung juga pada tanda-tanda alam makanya apa yang disebut oleh Pak Astur kita kokoh apa belum faktanya sampai sekarang juga belum kalau kokoh kan mestinya sudah selesai kita lihat momen kan lucu bilang kokoh kuat belum apa-apa gitu itu namanya bingung bingung iya oke Mas Arwani kalau Mas Arwani ini kalau Mas Andi katakanlah kemudian tidak dipilih sebagai baca wapres dari Mas Ganjar apakah kemudian P3 juga bisa terpancing untuk membangun poros ketiga bersama Demokrat politik kerjasama kami dengan PDI Perjuangan itu tidak satu dua hari ya seperti Mas Jazil pernah lakukan itu ya kita juga bangun bertahun-tahun bahkan kalau dari sisi hubungan historis ya kami dengan PDI Perjuangan itu sudah sangat lama bagaimana kami punya pengalaman dulu di Orde Baru lalu di era reformasi pernah juga kami bersama-sama jadi bangunan-bangunan itu tidak hanya semata-mata dalam konteks cepat apa lari ya balap-balapan atau apa kejar-kejaran dengan partai politik lain dengan kandidat cawapres yang lain capres lain itu enggak kita enggak 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 dalam posisi seperti itu tapi bagaimana membangun kerjasama ini betul-betul nanti menjadi satu bagian oh ini ya kami bersama dengan partai-partai itu akan membangun bangsa ini capres-cawapres nah itu nanti akan melewati tahapan pembahasan dan kita akan putuskan bersama kami akan sangat menghormati Ibu Mikawati sebagai ketua umum PDI Perjuangan sehingga para ketua umum nantinya akan punya ruang yang luas untuk bisa bersama-sama memutuskan itu oke baik Mas Yunarta Wijaya kalau bacaan Anda ini kan sering terjadi politisi lompat-lompat dalam konteks Mas Anies dan Muaymin apakah mungkin akan lompat lagi gak sampai kepada pendaftaran tadi iya saya meyakini koalisi ini akan bertahan lah bertahan sampai kepada pendaftaran tapi ada fenomena yang saya pikir harus kita amati seksama ya fenomena pertama adalah asal jadi capres atau asal jadi capres fenomena ini akan membuat proses pacaran setengah hari pun bisa langsung kawin atau kemudian dengan siapa saja saya bisa kawin secepatnya juga ini kan juga tidak baik disitu dengan sendirinya ide dan gagasan lalu perbedaan nilai itu kemudian akan dikesampingkan begitu saja gagasan gak ada yang kedua ada lagi fenomena asal lurah setuju seperti yang saya bilang ketika itu terjadi kita akan terus-menerus berbicara dalam konteks gimmick bahkan kemudian masuk dalam hal-hal yang sangat tidak substantif membaca lurah setuju siapa lalu kemudian muncul ide anak emasnya lurah atau anak kandungnya lurah kan kira-kira seperti itu kalau itu terjadi kita betul-betul mendegradasi pertarungan ide dan gagasan dan fenomena itu sekarang sangat-sangat terasa saya harap kita harapkan di stop dan moga-moga betul-betul setelah kemudian terjadi terbentuk koalisi entah terpaksa atau tidak entah kilat atau 12 bulan gitu ya perkawinannya terjadi tapi betul-betul kita masuk dalam pertarungan ide dan gagasan karena kita tahu tantangan jauh lebih berat dibandingkan 2019 gagasan oke sudah sil terima kasih Bung Benny Mas Sato Pak Arwani dan Mas Sato terima kasih telah bergabung di satu meja di forum terima kasih telah bergabung terima kasih telah bergabung